Oke, balik lagi sama gue Alirais di channel Velo Terlengkap dan terhadap net apa yang ingin kalian buka di HSRWheel Nah, sekarang kita lagi dari bukaan baru dan ini di stadion residence depannya Dan ini di belakang gue sudah ada salah tuh, Honda Brio yang old Ya, old but gold Nah, ya kan? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama ownernya Dan kebetulan ini juga adalah salah satu mobil dari komunitas Brio di Indonesia Ini dia Apa kabar bang, Reval? Wish Alhamdulillah bang Ya Boleh perkenalan diri dulu aja lah bang Nama Revalino, saya dari Brio Squad Grio Brio Squad Grio? Ya Asli bekan baru? Asli bekan baru Besar di bekan baru? Besar di bekan baru, tinggal di bekan baru, kerja di bekan baru, semuanya di bekan baru Nikah? Insya Allah Di bekan baru Oke Bang Reval ini kalau nggak salah ketua ini ya Ketuanya Brio Squad, bekan baru ya Eh sorry Regional Sumatra Regional Sumatra Regional Sumatra? Ya Satu Sumatra berarti? Ya, Insolot di Ibarimandar untuk mengatakan Sumatra 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 Satu Sumatra Satu Sumatra Dari Aceh sampai Lampung Mantap kita bersama orang penting ini luar biasa Ya Bang Ya Mobil apa di belakang ini bang? Bilangin lah bang Brio Satya TPS Tahun 2016 Wah Berarti waktu awal-awal ya Iya Ini berarti yang 1.200 1.200 1.200 1.300 Sama-sama Gak beda-beda Aku ketawa dia bang Oke Bang Aku mau nanya bang Siap Abang kan ketua di Sumatra ini kan Ketua Regional kan Kenapa sih bang harus ikutan komunitas? Komunitas itu sangat penting bagi kita pecinta otomobil Nah Kenapa? Di komunitas itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat Seperti dari kita yang tidak tahu mobil jadi tahu nih Dari yang kalau kita ada hobi kan kita bisa salur kan Betul Kalau kita yang jadi sudah biasa-biasa aja Kita mau salur konobi itu susah bang Ya kan kalau ada komunitas kan ada Nanti yang hobi drop kan diarahkan Yang hobinya modif diarahkan Tapi kalau kita orang awam kan susah Baru cari sendiri lah ibaratnya ya Sebenernya bisa tapi lebih sulit Lebih sulit Lebih mudah kalau misalnya kita ikut komunitas jadi ada yang lebih mengarahkan Cakep Terus Kalau boleh tanya nih bang Ada nggak sih kerugian ketika kita ikut komunitas? Pasti ada dong Apa bang kerugiannya bang? Kerugiannya itu yang pastinya waktu bang Kenapa bang? Ya kadang waktu itu harus kita bagi-bagi Kapan waktu untuk keluarga Kapan waktu untuk pacar Dan kapan waktu untuk komunitas Itu harus pandai-pandai membagi waktu Kapan waktu untuk kerja Kapan waktu untuk kerja Jadi Jadi intinya kalau misalnya ikut komunitas Mungkin akan menyita waktu lebih banyak Pastinya Tapi jangan dilihat negatifnya aja Siap Lihat juga positifnya Bener Lu bisa banyak dapat temen Dapat keluarga baru Dapat keluarga baru Untuk modifikasi Mau apa bisa diarahin Ya kenapa informasi baru Ini kayaknya udah full sticker ya bang Ya full sticker kita Apa ini monster garage ini apa bang? Monster garage ini adalah salah satu sponsor Oh Cuntian Gatling Ya kan Salon Dan insya Allah Dia akan bangun bengkel juga Oh mau bangun bengkel juga Oke Dan salah satu sponsor Untuk buat event-event Truck rest Contest pun dari Iya bang Sekarang aku mau nanya dimodifikasinya Apa aja yang udah dimodifikasi Selain sticker ya Dekal ya Apalagi yang dimodifikasi Oke Yang pastinya Mulai dari kaki-kaki Kita pakai velek Yang pastinya Heiser dong Bagus Heiser itu bang? Sangat bagus Ah yang bener Bener Sudah di uji kan? Sudah di uji kan? Sudah di uji ketahanannya Oh bener Kuat ya? Bang pasti kuat Oke Selain velek Apa lagi bang yang udah dimodifikasi? Kayak set kit Ini pakai Jazz GK5 ya Saya sekertinya pakai Jazz GK5 Bemper depan mobil EORS Bemper belakang Bemper belakang Bawahannya Cuman di custom dong ya? Cuman di custom Iya bener Apa lagi nih bang? Kalau lampu masih standar kayaknya ya? Lampu standar ya? Palingan bagian Kalau kita punya brio ya? Yang mana? Audio ya? Grillnya Terus untuk bagian dalamnya sendiri Interiornya bang? Kita udah pakai indikator Kaya Voltase Vacuum Sama Satu lagi Indikator Itu ada tiga indikator Terus udah pakai takometer juga ya? Untuk Tadi ada tombol on off itu? Iya Udah engine start-top? Iya Udah engine start-top Gila Sikit tipis-tipis aja bang Dan nama gini Kalau misalnya gua gak salah Mobilnya ini dia punya dua mesin Ada mesin L12 ini yang nempel sama L15 ya? Ada Dan sekarang lagi bangun satu mesin lagi? Oh Lagi proses bang Gak boleh disebutin? Belum Iya Masih rahasia Kalau kalian kepo bisa buka Instagram Brio Scott Rial Nah ini ada Instagramnya disini Terus joknya segala macem? Joknya kita lapisin kulit aja MBtex MBtex Kita main di kelas berapa detik bang? Kita 11, 11,5, 12 Tergantung 11,5 sampai 12 Tergantung gimana kaki ya? Iya Tergantung gimana kaki Dan tergantung dia pakai mesin apa Kalau udah pakai mesin Brio Ya mainnya ya 11,5 sampai 12 lah Gitu Enak ya kalau punya dua mesin ya? Iya Gitu Nah selanjutnya bang Ini spion apa sih bang? Ini spion standar Brio DPS Emang standarnya begini? Iya memang standarnya ini Karena dia kan fitur rendah Kalau yang di atas ini kan Sudah agak jembung Sudah mulai bisa dilupak Terus yang RS nya sudah mulai ada Asen Iya Oke lah kalau gitu Bang waktu itu ganti velg nya dimana bang? Waktu itu ganti velg nya di Askaban Boleh cerita nggak pengalamannya gimana? Pelayanannya gimana disana? Pelayanan disana sih sangat bagus Rapi Kemudian cepat tanggap Walaupun kita belum beli Tapi sudah bisa di fitting Di fitting dulu Suka pilih suka-suka deh Lu mau yang mana tinggal pilih fitting Kalau cocok baru bayar Kalau nggak cocok nggak apa-apa Yang penting fitting dulu Benar Gitu Ada kritik dan saran nggak untuk HSRW? Kritiknya nggak ada sih saran aja Apa sarannya? Sarannya Tolong disiptakan pelek khusus untuk Honda Brio Biar image nya jangan itu-itu aja Ada yang terbaru gitu Itu di pekan baru bang Iya itu bener Kalau di pekan baru cuma itu-itu aja modelnya Iya bener Kalau udah pake itu satu itu aja Coba agak di kreatif dikit deh Maksudnya ditambah lagi modelnya Iya Siap Bang Repel terima kasih banyak Siap bang Jangan sukses selalu Salam buat teman-teman semua seluruh Biosquad di Indonesia Siap Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Gua Li Rez undur diri Sampai juga Kanti Tunggu Kiri Sampai Sampai Gemara